Insya Allah di Agustus kita bisa melaksanakan grand opening, one stop service. Jadi ketika mengurus layanan publik, itu cukup di serta tempat di sini. Layanan perizinan, layanan biskanduk capil, dan beberapa layanan yang dilakukan oleh instansi keluar Pemko. Intinya untuk memberikan kemudahan. Walaupun kita sekarang ada di gedung Poncol, rencananya gedung ini akan menjadi mal pelayanan publik. Kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini gedung yang sudah sedikit ada rehabilit, ada perbaikan-perbaikan kecil beberapa waktu lalu. Dan sekarang kita ingin tahu bagaimana kondisi terkini di dalam gedung. Kita bisa lihat ini sejumlah sudah terlihat agak bersih, kondisinya masih belum teratur. Memang nanti kira-kira nanti ada proses tambahan lagi yang saat ini ada jumlah partisi ya katanya. Kabarnya sudah dilakukan semacam penyekatan, terus untuk proses pelayanan ya penyekatan, terus ini ada jumlah kursi-kursi, terus juga kalau nggak salah kemarin juga ada AC. Ini juga kita lihat AC, sumlah AC. Nah kebetulan ini ada jumlah pejabat dari kalau nggak salah dari perizinan. Kita bisa tanya-tanya apa dan bagaimana progres terkini di mal Poncol ini yang nanti menjadi mal pelayanan publik. Polo Warmo ini kita bersama Pak Indra Gunawan dan juga Pak Sugeng, Pak Indra ini juga dari perizinan kota Pasuruan. Ya, kita ingin tahu kalau kabarnya ada target Agustus nanti mal pelayanan publik Poncol ini akan dilonceng. Ya, jadi MPP ini memang program kami di Pemkot Pasuruan untuk memberikan satu keterpaduan layanan kepada masyarakat Kota Pasuruan. Jadi, one stop service. Jadi ketika mengurus layanan publik itu cukup di sebuah tempat di sini. Layanan perizinan, layanan di sepanduk capil, dan beberapa layanan yang dilakukan oleh instansi di luar Pemkot. Intinya untuk memberikan kemudahan. Kalau dilihat ada banyak sekat ini? Ya, jadi sekat-sekat ini memang kita buat untuk sebagai tempat pelayanan. Jadi kurang lebih nantinya ada sekitar 20-an jenis instansi dan jenis pelayanan yang rencananya nanti semua bisa bergabung di sini. Tapi tentunya kita juga ada schedule juga. Kita juga ada supervisi dari Kemenpan RB supaya nanti apa yang kita bangun ini sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Nah, kita estimasi kita sih insya Allah di Agustus kita bisa melaksanakan Grand Opening. Tapi sebelum itu kita melakukan persiapan-persiapan. Jadi, khususnya untuk instansi-instansi di internal Pemerintah Kota Pasuruan, kita akan coba melakukan pelayanan sekitar di Maret. Itu dulu. Jadi, hanya untuk beberapa OPD layanan terbatas dulu supaya kita bisa mengetahui kekurangan-kekurangan. Di antaranya yang Maret itu apa? Di Spenduk Capil, Bapenda, seperti itu. Di antaranya dua hal itu? Dan perizinan untuk punya. Tiga instansi itu setidaknya itu? Ya, setidaknya itu. Dan pendukungnya seperti ada dari BU, dari lingkungan hidup. Akhirnya itu untuk uji coba awal. Betul, uji coba awal. Jadi, kita lihat sarana-prasarananya apakah sudah berjalan optimal atau harus ada yang ditambahkan. Termasuk juga tata laksananya kan juga perlu kita trial. Ini ada beberapa meja yang masih belum terkata gitu. Iya, betul. Ini prosesnya, progres pembangunannya gimana ini? Jadi, kita masih ada proses pembangunan lanjutan yang rencananya kita di bulan Februari kita ajukan ke bagian layanan pengadaan barang jasa untuk dilakukan melang, tahap kedua. Nah, itu dalam rangka, itu tadi bulan Agustus supaya kita siap. Ini sekalian dari percepatan gitu? Betul, bagian percepatan. Jadi, beberapa tahapan ini kita lakukan secara paralel. Ini anggaran ini masih anggaran 2021 atau 2022? 2022. Ini karena memang multi-years ya? Ya, bukan multi-years sih, cuma anggarannya memang kita alokasikan di beberapa tahun anggaran. Secara layout, itu kira-kira memenuhi nggak? Ini lantai 1, ini buat apa? Lantai 2, ini buat apa? Ya, jadi memang untuk yang tahap awal ini, di tahun ini kita fokus di lantai 1 untuk melaksanakan pelayanan publiknya. Untuk luasannya sangat-sangat mencukupi. Oh, sangat mencukupi ya? Sangat-sangat mencukupi. Tapi karena itu, kita juga masih tetap melakukan uji coba dulu lah, supaya nanti bisa jalan optimal. Harapannya, yang utama adalah memang di lantai 1, karena fungsi pelayanan publiknya nanti di lantai 1. Justru di lantai 1? Di lantai 1, karena ya itu tadi, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti akses untuk di fable, kayak gitu ya. Itu nggak mungkin kita lakukan lantai 2 kan, jadi kita optimalkan di lantai 1. Misalkan ini kabarnya kayak di Badung-Bali, itu katanya punya layanan prima. Apa nanti yang jadi apa? Goalnya itu lah sebenarnya ya? Ya, ya. Insya Allah nanti kita akan menuju ke sana step by step lah ya. Tentunya kita, intinya bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kota Pasiruan. Nah, ini merupakan ikhtiar awal. Ini baru ikhtiar awal tadi. Iya, nantinya tentunya ada inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan lah. Dan yang pasti, bagaimana kita mewujudkan tempat, satu tempat pelayanan publik yang representatif itu yang jadi utama. Untuk itu nantinya juga secara berkala kami juga akan mereview. Oke. Apakah layanan-layanan yang diberikan ini optimal atau tidak. Nah, itu untuk perbaikan-perbaikan, untuk memberikan manfaat yang lebih baik lagi. Iya. Ada gambaran katanya untuk juga ini bagian dari etalase untuk UMKM. Ini bagaimana ini? Benar, jadi kita memang menyediakan etalase bagi UMKM, tapi ini hanya sebatas pada display product. Iya, display product. Jadi, ada rencanan juga sebetulnya yang saat ini coba kami godok bagaimana support kami kepada UMKM. Oke. Ataukah itu kita melakukan menyediakan sarana-parasarana pelatihan, inkubasi, yang mungkin itu nantinya bisa dilakukan di lantai dua. Nah, sebenarnya itu. Jadi, fokus utama tetap di pelayanan publik dan supportnya kita juga. Nantinya bagi UMKM Kota Pasiruan, kita memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan. Khusus untuk dinas yang menjelaskan pimpin, ini apa kira-kira nanti ketika masuk di sini, hal yang mendasar apa yang harus? Menarik investasi kah atau gimana? Tentu saja. Jadi, kita ini di DPM-BTSP, satu, melaksanakan tugas pengembangan penanaman modal di Kota Pasiruan. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan. Nah, ini dua hal ini tentunya harus saling sinergis kan, seperti itu ya. Nah, dengan adanya mal pelayanan publik ini juga proyeksi kami untuk memudahkan pelayanan bagi investor-investor baru. Tidak hanya untuk yang investor besar dari luar, tapi juga khususnya untuk melayani warga Kota Pasiruan untuk membuka izin usaha. Kalau ada targetan secara detail barangkali, target capaian investasi barangkali? Capaian investasi kita kemarin mulai ada progres yang cukup mengembirakan ya, terkait realisasi investasi kita naik sekitar 2,3 persen lah dari tahun kemarin. Jadi tahun 2020 ya, tahun 2020 kita memang pandemi sangat-sangat berdampak sekali. Tapi mudah-mudahan kalau kita bicara investasi ke depan, kita lakukan beberapa inovasi, kemudian rencana tata ruang wilayah kita juga sudah... Di saran rupiahnya berapa kira-kira? Kalau tahun ini, tahun 2021 kemarin sekitar 252 miliar. Untuk ke depan ada naikkan sampai 5 persen gitu? Nah, kita optimiskan sampai angka 4 persen sih. Angka 4 persen? Saya optimis di angka 4 persen kita bisa naik. Tentunya kami mengharapkan support dan doa restu dari warga kota Pasuruan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Pasuruan ini bisa memberikan manfaat bagi warga kota Pasuruan. Untuk itu kami butuh dukungan lah, dukungan, masukan, dan informasi. Itu tadi sekilas tentang gambaran tentang rencana mal pelayanan publik kota Pasuruan. Ada sebuah harapan besar pada prinsipnya adalah bagaimana mengembangkan layanan, bagaimana upaya-upaya nanti ujungnya pada tingkat peningkatan perekonomian seperti yang disebut tadi. Ada peningkatan investasi yang ujungnya tentu keserahan masyarakat kota Pasuruan.